Halo, ketemu lagi dengan aku Rena, dan di video kali ini aku akan tunjukkan ke kalian gimana cara aku bikin bantal-bantal. Dan kalau kalian ngikutin di video-video aku sebelumnya, room tour dan makeover, mungkin kalian bakalan familiar sama bantal-bantal yang akan aku diawai. Nah, hari ini aku akan share ke kalian gimana cara aku bikin 4 macam bantal-bantal yang ada di kamar aku. Jadi, kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikin bantal ini, kita langsung aja ke tutorialnya. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan, jadi ada renda, terus ini ada renda pom-pom, sama benang ya. Jadi, benang yang kalian gunakan bebas, cuma aku pilih yang benangnya itu agak tebal. Aku gunakan lem tembak untuk menempelkan renda ke bantal. Jadi, kalau kalian merasa kurang kuat, kalian bisa jahit, tapi aku personally aku lebih pilih glue gun karena lebih simple. Untuk membuat sarung bantalnya, aku gak pake jahit ya. Jadi, aku pake teknik jahit pake isolasi atau tape untuk kain. Nah, ini aku kainnya, aku pake kain biasa aja yang murah meriah. Isolasi kain ini adalah solusi bagi kalian yang gak suka jahit-menjahit, tapi pengen hasilnya rapi, kalian bisa pake ini. Dan ini udah cukup kuat ya, kalau kalian pengen paling kuat ya, paling kuat ya tetep jahit ya. Dan kalau buat aku sih, ini udah cukup kuat. Jadi, terserah kalian ya, kalian mau pake isolasi kain atau mau pake jahit. Dan ini adalah bagian belakang dari sarung bantal. Nah, sarung bantalnya udah jadi, sekarang waktunya kita bikin pom-pom. Jadi, pom-pom ini bakal aku tempelin di bantal-bantal aku. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!